Pada perayaan malam Natal 24 Desember 2019, Gereja Kadernal juga ikut merayakan dengan menggelar Misa Malam Natal. Yang dibulai pada Misa pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan hingga Misa pada pukul 19.30 dan Misa terakhir pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Misa pukul 16.30 baru saja selesai digelar, Misa tadi diawali dengan perarakan secara meriah untuk memasuki gedung gereja. Dan tadi Misa diselenggarakan secara konselebrasi atau secara meriah bersama dengan tiga orang Romo. Di antaranya Romo Robertus Hanik, kemudian ada Romo Yohanes dan juga Romo Yusuf. Sementara itu untuk suasana di gereja katedral pada sore ini, umat yang tadi menghadiri Misa pada pukul 16.30 sudah selesai dan sudah terlihat memubarkan diri. Namun terlihat pula umat-umat yang baru datang untuk mengambil kursi mereka, mengambil tempat duduk untuk mengikuti Misa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk tema atau pesan natal yang diangkat oleh gereja katolik bersama dengan gereja-gereja Kristen lainnya, melalui konferensi wali gereja Indonesia dan persatuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI, tema atau pesan natal bersama yang diangkat pada tahun ini adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tema ini mengajak seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan rasa toleransi sesama umat, juga untuk menghilangkan batas-batas suku, ras, agama, dan budaya sehingga tercipta kerukunan antar umat ataupun antar sesama. Sementara itu untuk gereja katedral, yang menarik adalah selain mengangkat tema bersama untuk hidup sebagai sahabat, tahun didi gereja katedral juga mengangkat tema Nusantara Merayakan Natal. Tema ini dapat dilihat dari dekorasi ataupun ornamen-ornamen yang ada di gereja katedral, mulai dari dekorasi di langit-langit katedral dengan menggunakan kertas bercorak batik hingga ada tempat khusus yang digunakan untuk memamerkan atau untuk menunjukkan kain-kain bercorak Nusantara seperti batik dari berbagai daerah. Nantinya setelah Misa pada tanggal 24 Desember ini, besok pada tanggal 25 Desember akan kembali digelar Misa Natal mulai dari pukul 7 pagi, kemudian ada pukul 9 pagi yang akan dipimpin langsung oleh Uskup Agung, Keuskupan Agung Jakarta, yakni Kardinal Ignatius Yusuf Haryo, kemudian ada Misa Keluarga pada pukul 11, dan juga Misa Sore pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan umat yang hendak merayakan Natal di gereja katedral, Panitia sudah menyediakan 4.000 kursi tambahan di depan gereja dan juga di samping gereja seperti yang terlihat di belakang saya saat ini. Dan setiap misanya diprediksi akan diikuti oleh 5.000 umat. Dan bagi Anda yang hendak untuk mengikuti Misa di gereja katedral, dihimbau untuk lebih baik menggunakan transportasi publik atau transportasi umum mengingat untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan juga meskipun disediakan 3 kantong parkir, yakni di kantor pos, kemudian ada di SMA Santa Ursula, dan di kantor angkatan darat yang ada di belakang gereja katedral, namun tetap dihimbau untuk menggunakan transportasi publik karena pihak dari Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan Transjakarta yang dioperasikan secara gratis dari IRTI Monas. Dari Jakarta, Sisilia Sidaba Riba untuk Medcom Update.